Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama channel Bang TeknoPay Kali ini Bang TeknoPay akan membahas sebuah posek oximeter ya Alat untuk mengukur kadar oksigen dalam darah Jadi ini dua ini merknya yang sama, tipenya yang sama Belum lama dibeli kemudian musa ya Dan ini servisan saya Ini kendalanya mati total teman-teman ya Kita coba kita pasang baterai Ya mati Baru juga dipakai ini sudah mati Kita coba yang ini Mati ya teman-teman Oke sekarang kita contoh salah satu Kita buka teman-teman ya Kita buka yang ini aja Yang gak ada talinya Kita cek di dalamnya Yang rusak itu sebelah mana yang membuat alat ini Baru dibeli sudah rusak Dan ini ya 26 bulan 4 2022 Dan intungannya belum ada setahun ya Kalau yang ini Juga sama Kita buka yang ini Dan ini rangkaiannya juga masih bagus di dalam Tidak ada tanda-tanda komponen yang rusak Oke pertama kali kita fokus Ke sumber powernya teman-teman ya Oh itu ya bisa lihat teman-teman Bisa teman-teman lihat Itu di dalam Kabelnya Kabelnya putus teman-teman ternyata Ini dia ini ya Kita gerak lagi disini Ini putus kabelnya Jangan-jangan ini juga mengalami masalah yang sama Kita coba lihat yang ini Oh iya jemaat sama ya Kalau yang ini Yang Merk yang hitam Yang putus ya Yang ini ya Ya ini ya Ini Ini Jadi salah satu kekurangan dari Pusat osometer ini Ini tidak ada merek Gak tau ini belinya berapa Problemnya sama Ini ya Putus di kabel Kita buka bagian yang penutup baterai Penutup konektor baterainya Oke Nah mungkin ini salah satu Yang membuat Konektor ini Mudah lepas Karena ini terlalu Kencang ya Kalau Memberi Penyoderan ke Konektor baterainya Seperti ini ya Sehingga ini mudah terlalu sekali Terlepas Seperti ini Goyang-goyang Seperti ini Oke Masalah kita ditemukan teman-teman ya Nah sekarang bagaimana Solusinya Oke kita buka dulu ini ya Rangkaian ini Yang kuning dan putih ini Kita pisah dengan yang dua ini Kemudian kita tarik aja ini Nah seperti ini Kita beri kelonggaran Supaya tidak ketarik-tarik Nah seperti ini ya Lagi Karena ini masih ada space disini ya Gulungannya Ngemping-ngempel disini Kita tarik Nah teman-teman bisa mencoba ya Jika busa osometernya Baru dibeli Belum ada setahun Sudah rusak Otomatik Bisa jadi Sebabkan karena kabelnya Terlalu kencang Nah seperti ini Kita tarik dulu Kita anggap cukup Ini ya Kita kembalikan lagi Ini boardnya Oke sekarang kita lakukan penyoderan Nah seperti ini teman-teman ya Kita berikan space Tekukan seperti ini Untuk menghindari Tarikan-tarikan Seperti ini ya Ini kita sudah beri space Ketika alat ini Ditekuk-tekuk Kita punya kabel ini Tertarik Oke sekarang kita rakit Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Oke sekarang kita coba teman-teman ya kita nyalakan nah ini dia ya sudah bisa menyala karena memang kerusakan pada oximeter ini yang sering terjadi adalah putus pada ini konektor baterainya ya karena memang kabelnya didesain terlalu tertarik sehingga ketika alat ini digerak-gerak seperti ini kabelnya tertarik nah caranya ya seperti tadi ya kabel yang ada tegukan di motorboardnya kita tarik ke bawah untuk menghindari tarikan-tarikan menyebabkan putus kabelnya Oke seperti itu ya teman-teman salah satu tutorial dari saya bagaimana cara memperbaiki pulsa oximeter yang mati total Oke gitu ya teman-teman video tutorial dari channel Bang TeknoBuy apabila kalian mau nambahkan atau ada yang kurang di video ini silahkan ketik di kolom komentar semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya ya so bye bye Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih.